yo 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 assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Hai sahabat semua sahabat CS10 channel balik lagi di sini di channel kami ya terima kasih subscriber baru subscriber lama juga semoga sehat selalu kapan ya pengumuman hasil seleksi teman-teman tentu sudah melewati tahapan-tahapan yang pertama pendaftaran setelah pendaftaran dapat notifikasi oleh admin kabupaten channel kota admin manajemen mitra akan ada notifikasi diterima seperti di layar ya setelah diterima apa yang dilakukan teman-teman bisa memilih jadwal tanggal dan sesi untuk melanjutkan tes kompetensi iya tes kompetensi nanti ada berapa soal informasi teman-teman yang sudah melakukan tes kompetensi ada 30 soal dalam waktu 60 menit soalnya ada matematika ada banyak ya matematika dasar ada analog ada pengertian umum ya soal si A dan si B berbeda jenis walaupun sesinya sama tapi berbeda soal itu yang berbeda-beda syarat yang utama kita harus belajar ya ini adalah contohnya ini pendaftaran 1 sampai 30 November pelaksanaannya ada 2 sampai 30 November ada 21 sesi contoh ini yang berujuan untuk mengukur kemampuan selon mitra statistik melalui tes kompetensi tes matematika tes analogi dan tes logika tapi banyak teman-teman yang sudah melakukan tes soalnya banyak soal matematika jadi nanti teman-teman bisa belajar matematika dasar kelas SD 3 4 atau 5 atau 6 ya tidak tentunya membutuh perjuangan ini adalah syarat masuk database jadi mitra BPS di tahun 2024 setelah memilih nanti dibawah tadi ya ada lanjutkan registrasi dan kita memilih langsung registrasi dimana nanti bisa memulai tes sesuai dengan tanggal yang kita pilih dan sesi yang kita pilih teman-teman sebaiknya bisa menyesuaikan kapan mau tes dengan keadaan dan kesibukan teman-teman kalau pagi sudah sibuk ya ini contohnya udah memilih nah ternyata nanti 11 jam lagi ya dari berarti ini 11 jam jam lagi berarti jam 7 sampai jam 15 jam 17 jadi kita bisa memulainya kalau ini sudah dimulai maka ada 30 soal dan ada informasi yang hidup sudah dikerjakan yang kuning masih belum dikerjakan dan ya kayak pesen kursi tempat duduk tetapi ada 30 soal yang wajib diisi semua tentunya teman-teman bisa manfaatkan satu soal berarti dua menit ya kalau soalnya 30 soal itu ada dalam waktu 60 menit berpikir yang terlalu jangan terlalu lama juga jangan terlalu cepat tenang saja kapan sih pengumumannya ya teman-teman setiap menunggu ya di beberapa web medsos BPS Kabupaten Apokota udah ada yang mulai menginfokkan disana mulai tanggal di bulan Desember yang mulai tanggal 1-15 ada yang tanggal 5 ada yang tanggal 5 ada yang tanggal 7 8 9 tetapi maksimal kita lihat mimin tadi lihat ada di tanggal 15 Desember jadi tetap stay dan disini ini contoh yang tadi di lewat HP statusnya ini diterima ya setelah diterima nanti bisa lanjutkan ke desk kompetensi begitu teman-teman semoga bermanfaat sampai jumpa di video berikutnya tetap semangat like comment dan subscribe jaga kesehatan kompak selalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati